oke teman-teman ini ternyata mas stefan mau cili lombok ya ini udah kayak orang indonesia kalau gak ada lombok gak bisa makan sebentar assalamualaikum welcome back to cerita risfi halo teman-teman apa kabar gimana keadaan kalian semoga dimanapun kalian berada kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman nah teman-teman hari ini aku mau menyiapkan makan malam untuk mas stefan dan aku ya teman-teman makan malam hari ini tuh simple banget yaitu salad sayur ya teman-teman ini request mas stefan karena mas stefan katanya kepingin makan salad sayur ya teman-teman ini udah beberapa hari kita makan sayur oke langsung aja ya kita bikin salad sayurnya ini salad sayurnya seadanya aja ya teman-teman gak lengkap jadi nanti dressingnya pun juga gak lengkap jadi seadanya aja ini ala-ala kita ya ala-ala risfi oke ayo kita simak nah ini ya teman-teman bahannya ini aku beli selada putih ini kemarin ini sisa karena sudah aku pakai kemarin ini nanti aku bagi dua ini tadi sudah ini semuanya bahan yang disini sudah aku cuci bersih sudah aku peti juga ya pokoknya sudah aku cuci bersih ini semua tinggal iris-iris aja jadi ini aku pakai selada terus ini ada satu buah apa lemon tapi nanti kalau misalkan kurang aku bisa ambil lagi terus aku satu buah mentimun terus satu buah wortel terus ini ada tomat ya teman-teman ini yang tomat cherry soalnya kalau tomat yang biasanya biasanya itu kurang mas Stefan kurang suka kalau dibuat salat ya jadi kalau untuk salat memang cocoknya yang ini ya teman-teman tuh yang salat cherry ini tuh enak memang rasanya kalau dibandingkan dengan tomat yang biasanya oke langkah pertama untuk seladanya ini ya ini aku mau bagi dua dua mangkok sebentar aku mau bagi dua ya untuk seladanya bagi dua dulu aku kurang terlalu suka ya salat sayur ini jadi aku yang sedikit aja mas Stefan yang banyak aku lebih suka nanti banyak tomatnya aja nah ini ya terus untuk apa mentimunnya ini mentimunnya aku iris-iris juga aku bagi dua ini aku belah empat ya teman-teman aku belah jadi empat gini terus aku iris bagi dua ini mas Stefan ini aku ya ini aku gak ada telenan ya teman-teman ya makanya langsung seperti ini wadahnya juga terbatas di apartemen ini gak ada wadah lagi jadi aku pakai seadanya aja ini adanya cuman mangkok dua ini jadi aku memang terbatas masak apa masak dan makan itu aku gak bisa bebas pakai alat-alatnya nah ini aku iris-iris begini aja kalau pakai telenan benernya lebih enak ya cepat terus ini wortelnya seharusnya potong yang kayak serut kecil-kecil ya karena juga gak ada jadi aku potong simpel aja seperti ini ini enaknya itu dipotong yang biji-biji korek itu loh ya teman-teman jadi nanti itu dressingnya tuh lebih meresap kalau dipotong kalau kayak gini kan sebenarnya besar-besarnya dia terlalu meresap ini kita makan salad gini gak setiap hari ya teman-teman jadi kita makan segini tuh ini salad kayak gini tuh selang-seling biasanya kalau misalkan hari ini makan salad gini besok makan nasi kayak gitu ya terus ini seladahnya aku iris-iris juga ini nah setelah itu tomat jarinya ini aku potong aku belah jadi dua ya teman-teman ya ini aku suka sekali sama tomat cherry teman-teman enak banget rasanya susah ya ini tomatnya aku belah dua gini soalnya nanti itu biar dressingnya tuh meresap di tomatnya ya teman-teman teman-teman kalau kalian suka tomatnya dibiarkan gini aja juga gak apa-apa cuman aku lebih suka kalau dressingnya itu meresap di tomatnya ini jadi kayak enak gitu nah ini tomatnya yang banyak di aku ya soalnya aku suka tomatnya udah gini aja ya teman-teman simple untuk saladnya ya tuh nah sekarang kita bikin dressingnya itu gampang banget ya teman-teman jadi dressingnya itu cuman cukup kalian kasih garam ya sebenernya sebenernya gak ini aja ya sebenernya ini aku taburin garam garamnya kalau bisa pakai garam garam meja ya biar soalnya kan kalau garam meja itu kayak kepiar ya garamnya tuh kayak jadi gampang ditabur kalau garam yang garam masa itu kan agak menggumpal gitu ya udah setelah garam udah baru kita masukkan lemon nah ini lemonnya ya teman-teman ya lemonnya ini aku pakai separoh-separoh jadi ini separoh lemon ini separoh lemon tapi kalau kalian lebih suka asem lagi gak apa-apa ditambahin lagi ya ini ya lemonnya ya sebenernya ini dressingnya itu selain lemon sama garam ini seharusnya itu ada olive oil terus ada lada juga ya teman-teman ya tapi lada hitam cuman berhubung gak ada jadi ini seadanya aja yang ada di sini ya teman-teman ini aja nanti sudah enak kok rasanya garam sama lemon aja ini dressingnya misalkan lengkap ya kalau ada apa lemon garam terus black pepper lada hitam terus olive oil itu kalian aduk dulu di tempat terpisah baru terus ditaburin terus diaduk itu juga enak ini karena tapi kilat aja ya jadi langsung aja gak perlu disendirikan-sendirikan nah ini ya teman-teman salad sayur simple ala-ala rispi ya teman-teman bahannya gampang banget cuma tiga bahan eh empat bahan ya sama dressingnya juga gampang lemon sama garam aja ini aku soalnya pakai seadanya aja ya teman-teman kalau dressingnya biasanya lengkap itu pakai lada lada hitam terus garam terus minyak olive oil terus pakai apa lemon ya oke ayo sekarang kita makan dulu nah teman-teman ini kita mulai makan saladnya ya oke ayo sayang kita makan saladnya kita makan salad ini tuh kemarin kita juga makan salad ya teman-teman hari ini juga teman-teman aku suka tomat ya the cherry tomatoes are okay you need some pepper salt salt no but if you have some chili pepper chili pepper oke teman-teman ini ternyata mas stefan mau chili lombok ya ini udah kayak orang Indonesia kalau nggak ada ini teman-teman lombok ini ini aneh-aneh aja mas stefan ini ah ini nggak ada telenannya ya teman-teman makannya ini aku bingung lomboknya oh ya ya katanya mau dikletus aja teman-teman ini lomboknya ya biar dikletus aja ini bulenya aneh ya teman-teman ya makan makan lombok aku aja yang orang Indonesia nggak makan lombok ya ini ceritanya kita makan salad seperti ini tuh kita biar sehat ya for healthy ya honey ya eating salad seperti ini tapi kita enggak setiap hari not every day ya honey but we try to eat as much as we can kayak jadi kita kayak mencoba makan sayur itu yang banyak kayak gitu ya teman-teman hidup sehat lah pokoknya tapi ya kita kadang makan nasi kayak gitu lebih banyak makan nasinya daripada makan dan we try to eat a varied diet to have a varied diet romboknya pedas kan? ya aku sebenarnya suka yang ada pakai mayonya itu ya sesar salad cuman mas stefan kurang suka kalau pakai itu jadi pakai jaruk nipis sama garam itu udah cukup pedas but the lemon really improves the taste of the salad really brings everything all the ingredients together lemonnya ya ya teman-teman ini memang yang bikin enak segeri tuh lemonnya kemarin aku pakai jaruk nipis Kak soalnya nggak ada lemon cuman lemon lebih enak rasanya ya I think it's better with lemon dan jaruk nipis ya ini ya also lemon has a lot of water inside mas stefan lebih suka kalau pakai jaruk nipis tapi aku lebih suka kalau pakai lemon mas stefan lebih suka kalau pakai jeruk nipis tapi aku lebih suka kalau pakai lemon asem want to try a bit? no 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 lembok but also has a lot of vitamin c so it's quite healthy no so the lombok helps to reduce the fat to eliminate the fat in the body aku ini tuh teman-teman sebenarnya lebih suka salad buah ya ketimbang salad sayur ini loh salat buah yang ada mayonya itu aku lebih suka makanya tadi punya aku ini aku banyakin tomatnya karena aku suka homar tomat juga I like the tomat honey you like the tomat? mm-hmm ya the little ones the cherry tomat is usually good get a good taste ya the good taste ya the lemon so good that lemon Oke teman-teman Ini Mas Stefan sudah habis Tuh habis Makan saladnya pakai sambal Eh pakai lombok Dan ini aku masih ada sedikit Aku mau habiskan Ini kita mau makan salad kayak gini Untuk beberapa hari ke depan Soalnya kita masih banyak sayur-sayuran Di lemari es di kulkas Jadi beberapa hari ke depan Kita selalu makan malam sama salad Ini ya teman-teman ya Soalnya memang kita pengen Hidup sehat seperti itu ya Tapi walaupun sering banyak makan nasinya juga Oke teman-teman Terima kasih ya buat kalian yang sudah menyaksikan Hari ini kita makan salad Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Like dan share ya Dan buat kalian yang belum subscribe Like dan share buruan ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye bye